Tim gugus tugas Banyuwangi, Jawa Timur mendobrak pintu rumah kontrakan seorang warga Surabaya yang berdomisili di Banyuwangi yang dinyatakan positif COVID-19 minggu malam. Aksi tersebut dilakukan setelah ajakan petugas untuk melakukan isolasi diri di rumah sakit tidak direspons. Namun sayang, setelah pintu berhasil dibuka paksa, petugas tidak mendapati warga tersebut di dalam rumah kontrakannya. Atas hasil positif tersebut, gugus tugas COVID-19 Banyuwangi melakukan penjemputan ke tempat tinggal yang bersangkutan di Banyuwangi, tetapi fakta di lapangan yang bersangkutan tidak berada di tempat. Setelah dilakukan pencarian, petugas akhirnya mengamankan orang tersebut di wilayah Surabaya pada Senin dini hari. Kabar bahagia kembali datang dari pasien positif COVID-19, sekaligus relawan medis RSPI Sulianti Saroso yang sembuh usai jalani perawatan hampir 20 hari. Kepulangan asap sidik disambut bahagia tenaga medis RSUD SMC hingga pemerintah Kabupaten Tasik Malaya. Mereka memberikan tepuk tangan sebagai bentuk penghormatan atas dedikasinya menjadi garda terdepan COVID-19. Sebelumnya, asap nekat pulang kampung saat menjalani isolasi mandiri di Jakarta. Padahal, hasil tes swab belum keluar. Setelah lima hari di kampung halaman, asap dinyatakan positif COVID-19 dan dijemput petugas berpakaian APD lengkap. Akibat tidak merasakan gejala sakit, asap juga sempat berinteraksi dengan warga, serta mengobati 25 orang pasien yang sakit dalam lima desa. Beruntung hasil rapi tes keluarga serta orang yang melakukan kontak erat dengannya negatif. Meski boleh pulang, asap tetap harus menjalani isolasi mandiri selama 14 hari ke depan. Tim Liputan, CNN Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya.